Kita juga diutus untuk menjadi gembala bagi mereka supaya mereka juga menjadi satu kawanan artinya menjadi orang-orang yang turut pada kehendak Allah Maka mari kita semakin menyadari hakikat diri kita sebagai para pengikut Kristus dan sebagai keluarga kerajaan Allah ini Supaya dalam hidup sehari-hari kita pun juga semakin terbuka pada semakin banyak orang terbuka pada mereka yang berkehendak baik dan juga terbuka pada mereka yang perlu untuk kita bimbing dan kita tuntun agar hidupnya menjadi semakin sesuai dengan kehendak Allah Kau tiupkan nafasmu maka laut menutup mereka Laksana timah mereka tenggelam dalam ombak dasyat Engkau mengelurkan tangan mereka di telan bumi Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Tuhan bersamamu Selamat pagi berkah dalam Kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita Agar kita pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini Ibu Bapak dan Saudari Saudara yang terkasih Selamat pagi berkah dalam Suatu ketika setelah membaca bacaan ini Saya ingat betul saya sudah disini Kalau tidak salah awal-awal saya disini Suatu ketika setelah membaca bacaan ini Saya didatangi oleh seseorang Bukan umat sini tetapi orang lain Dilalah kok yopas Paginya bacaannya ini Siang ada orang yang datang Lalu dia mengungkapkan kegelisahannya Dia ini sedang mengadakan sebuah penelitian untuk tesisnya Dan yang menjadi tema itu adalah tema feminisme dalam gereja Lalu kami berdiskusi Dalam diskusi itu terlihat bahwa orang ini merasa tidak terima Tidak terima Dengan salah satu ayat di dalam kitab suci Dan yang dia rujuk itu persis bacaan ini Bacaan yang pada pagi harinya saya baca di tempat ini Nah dia merasa tidak terima karena begini Bukankah ibu itu adalah sosok yang luhur Kenapa Yesus yang menjadi telah dan bagi kita Justru mengungkapkan dengan nada yang sedikit sengak Kalau mau dirasakan Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Saudari-saudara yang terkasih Mohon kita bisa membaca Ketika kita itu membaca kitab suci Baca seluruh konteksnya Dan jangan hanya membaca ayat atau perayat Konteks dari kitab suci Atau dari bacaan yang baru saja kita dengarkan adalah Ketika itu Yesus baru mengajar para muridnya Dan juga mengajar orang banyak Dalam konteks pengajaran semacam itu Yesus juga ingin memberikan teladan Yesus ingin memberikan sebuah contoh Dan ketika kita membaca secara utuh Apa yang dikatakan Yesus? Inilah ibuku Inilah saudara-saudaraku Siapapun yang melakukan kehendak Bapak di sorga Dialah saudaraku, dialah saudariku, dan dialah ibuku Ingat siapa Maria Maria adalah teladan bagi kita semua Dimana dia sungguh menjadi orang yang taat kepada kehendak Allah Seutuhnya Bukankah Maria juga menanggung sebuah beban Yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh orang-orang Atau oleh wanita seusia dia Apalagi pada saat itu Dengan konteks zaman itu Dengan konteks budaya Yahudi ketika itu Maria tetap mengatakan Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Maria menerima tugas perutusan dari Allah Untuk mengandung Yesus Bukankah ini juga menjadi teladan yang paling luhur bagi kita Bahwa Maria juga melakukan kehendak Allah Maka disini Bukan kok Yesus terus sengak orang Anggap Maria sebagai ibunya Dan tidak menganggap saudara-saudaranya yang lain juga menjadi saudara-saudaranya Tetapi Yesus ingin menerangkan kepada kita semua Dan memperjelas bagi kita semua Bahwa yang namanya keluarga Tidak hanya sebatas hubungan darah semata Tetapi yang namanya keluarga adalah Siapapun yang melakukan kehendak Bapak di surga Dan inilah ciri-ciri bagi kita Sebagai para pengikut Yesus Kristus Maka dimanapun kita berada Bukankah kita bisa selalu merasa diterima Panjenengan semua Di antara panjenengan yang mengikuti perayaan Ekaristi Pasti ini pasti ada yang pernah berjiarah Apa yang Anda alami ketika Anda berjiarah Apakah Anda kemudian tidak boleh masuk Di dalam tempat pejiaraan Apakah kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat pejiaraan itu Lalu melempari Anda dengan batu Tidak kan Tetapi justru ketika kita berjiarah Mereka menerima Ketika kemudian mau merayakan perayaan Ekaristi Di suatu tempat Mereka pun juga menyediakan semuanya Dengan tulus ikhlas Supaya tempat itu bisa digunakan Untuk perayaan Ekaristi Ketika kita berjiarah Atau ketika kita berkunjung dari satu gereja ke gereja yang lain Apakah di gereja yang lain kita akan ditolak Tidak kan Bukankah kemudian di gereja yang lain Mereka juga telah sibuk mempersiapkan segala sesuatu Sibuk menyiapkan makanan Sibuk menyiapkan minuman Sibuk menyiapkan penyambutan Untuk menyambut kedatangan kita semua Ini adalah ciri-ciri sederhana Dimana kita semua bisa diterima sebagai anggota keluarga Oleh siapapun yang bahkan belum pernah kita kenal Tetapi ada sebuah kesatuan Bahwa yang namanya keluarga adalah mereka yang melakukan kehendak Allah Maka saudari-saudara yang terkasih Kita pun juga mesti saling mendukung Ini adalah ajaan bagi kita Untuk bisa saling mendukung Saling nyengkuyung Saling membawa persaudaraan satu dengan yang lain Kalau hari-hari yang lalu kita diajak untuk semakin peka Terhadap keadaan saudari-saudara kita di sekitar kita Bahkan sampai hari ini pun kita masih diajak untuk itu Maka inilah Tanda bahwa kita merupakan satu keluarga Bukankah di keuskuan agung Semarang pada khususnya Setiap kali kita Mempelajari atau ada arah dasar yang baru Disana selalu disebutkan di dalam arah dasar kita itu Bahwa kita adalah paguyuban murid-murid Yesus Kristus Yang selalu bekerja sama Dan selalu terbuka pada mereka yang berkehendak baik Artinya pada mereka yang melakukan kehendak Allah Dan tentu saja Yang namanya keluarga Kita pun juga mengalami dalam keluarga kita Masing-masing Anak-anak Ataupun siapa Keluarga yang dalan Dalan itu tegaseo Rasah kakehan Macem-macem Ini seorang ini sudah Ini orang yang taat Orang yang apek lah Tetapi di dalam sebuah keluarga Bukankah juga ada Orang-orang tertentu Anak kita Ataupun siapa Yang sering kali juga Rodo orang dalan Orang dalan itu tegaseo Perlu dibimbing secara khusus Maka ini juga menjadi tugas kita Untuk menjadi pembimbing Bagi saudari-saudara kita Yang Melenceng Atau jauh dari kehendak Allah Bukan berarti lalu Mereka yang tidak melakukan Kehendak Allah Lalu kita tinggalkan Bukankah kita juga diutus Untuk menjadi gembala Bagi mereka Supaya mereka juga Menjadi satu kawanan Artinya menjadi orang-orang Yang turut pada kehendak Allah Maka mari kita semakin menyadari Hakikat diri kita Sebagai para pengikut Kristus Dan sebagai keluarga Kerajaan Allah ini Supaya dalam hidup sehari-hari Kita pun juga semakin terbuka Pada semakin banyak orang Terbuka pada mereka Yang berkehendak baik Dan juga terbuka Pada mereka Yang perlu Untuk kita bimbing Dan kita tuntun Agar hidupnya Menjadi semakin sesuai Dengan kehendak Allah Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang Segala masa Amin Ibu bapak dan saudari-saudara Yang terkasih Para suster dan saudara-saudaraku Terima kasih Atas kebersamaan kita Dalam perayaan Ekaristi Pagi ini Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Batasi dulu mobilitas Tidak perlu kemana-mana Meskipun hari libur Toh juga masih PPKM Batasi mobilitas Dan ketika harus keluar Silahkan untuk Memakai masker Yang semestinya Patuhi protokol kesehatan 5M dan 2B Jangan lupa Untuk terus-menerus menjaga Kesehatan diri Dan juga Kesehatan yang lain Dan Jika nanti Berjumpa Dengan saudari-saudara kita Yang hari ini Merayakan Idul Ada Tolong Sampaikan Salam saya Selamat Merayakan Hari Raya Idul Ada Semoga Tuhan Memberkati Saudari-saudara kita Yang merayakan Dan juga kita semua Dan semoga dengan demikian Semakin terciptalah kerukunan Dan juga kedamaian Di antara kita semua Dan semoga kita juga Diberkati Dengan rahmat Tuhan Rahmat kesehatan Dan juga rahmat kedamaian Dan semoga pandemi ini Juga segera berakhir Mari kita Siapkan hati kita Kita mohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Kita semua Sanak-saudara kita Yang kita bawa dalam doa Keluarga kita Dan komunitas kita Senantiasa dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan ini Perayaan Ekaresti kita Telah selesai Mari kita pergi Kita diutus Amin